Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Harniati dari Direkturat Jenderal H.A. Zazi Manusia, Departemen Kementerian Hukum dan HAM. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan pertama-tama terima kasih atas undangannya kepada kami dari Panitia dan salam dari Pak Dirjen dan Pak Direktur yang kebetulan tidak bisa hadir pada saat ini. Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini kami sedikit akan membicarakan tentang kebijakan apa yang telah kami lakukan di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Dirjen HAM terkait dengan rencana aksi HAM. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang hak azazi manusia, itu biasanya orang pikirannya sudah kemana-mana ya Pak Ibu sekalian ya. Bicaranya itu kayak mengawang-awang di atas awan. Bicara tentang pelanggaran HAM lah ya, atau bicara tentang kasus 65 dan sebagainya. Kali ini Bapak-Ibu sekalian kami hanya sedikit menyinggung bagaimana HAM itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari melalui program-program penghormatan pemenuhan HAM pemerintah di tingkat kementerian dan lembaga. Jadi saya ingin kita fokus kepada bagaimana HAM itu bisa kita lihat, kita konkretkan di dalam aksi-aksi rencana HAM pemerintah tahun 2015-2019. Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa rencana aksi HAM nasional ini sudah ada semenjak tahun 1999, itu sampai sekarang sudah ada empat periode, Bapak-Ibu sekalian. Nah terakhir ini periode 2015-2019. Sebagai dasar hukumnya mungkin kita bisa melihat banyak undang-undang mulai dari undang-undang dasar sampai undang-undang HAM terakhir 3999 dan undang-undang organik lainnya. Sebenarnya semua peraturan perundang-undang kita itu sudah mengakui perlindungan pemenuhan HAM itu. Akan tetapi bagaimana pelaksanaan konkretnya di lapangan. Nah itu yang akan kami uraikan di dalam ran HAM 2015-2019. Bapak-Ibu sekalian, di dalam ran HAM 2015-2019 ini, kita menyusun beberapa strategi, strategi atau sasaran atau pedoman bagaimana melaksanakan aksi HAM itu oleh pemerintah, khususnya oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Jadi di situ, dasar hukumnya di sini ada peraturan Presiden, Perpres nomor 75 tahun 2015. Nah bagaimana melaksanakannya itu? Karena kalau selalu rencana-rencana ada yang menyatakan, tidak ada aplikasinya, tidak ada implementasinya. Akhirnya pemerintah memutuskan bahwa harus ada aksinya setiap tahun. Karena kita selalu men-survei melihat perkembangan di masyarakat, apakah benar rencana saja? Akhirnya diputuskan di bentuk Inpres nomor 15 tahun 2015, itu menyatakan bahwa aksi HAM tahun 2015, itu ada sekitar 86 aksi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu wajib menyampaikan aksinya. Aksinya dalam arti apa? Program-program pembangunan apa yang kementerian lembaga yang ada, yang bisa merupakan masalah di dalam kementerian lembaga dan pemerintah daerah tersebut. Itu kita minta setiap tahun, kita minta setiap tahun, dan permasalahannya itu adalah permasalahan yang benar-benar yang dialami oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Nah, memang di sini kita harus kerja keras, karena kami sendiri dari Dijen HAM, Kemenpung HAM tidak tahu pasti juga, apa sih sebenarnya persoalan dari KL dan Pemda ini. Makanya terserah kita dengan resources yang limited resources, kita harus bisa berdiri di atas kepala semua KL dan Pemda. Akhirnya tahun 2015 itu menghasilkan sekitar 86 aksi. Bapak-Ibu sekalian, ada yang menyatakan program ini ada sedikit kelemahannya, karena hanya untuk kementerian lembaga dan Pemda. Dan kemudian sanksinya adalah hanya rapor merah dari pemerintah. Jadi kalau seandainya kementerian lembaga tidak melaporkan, itu tidak, apa, impact-nya tidak begitu banyak, karena yang kena jawel atau yang kena lapor merah biasanya Pak Menterinya yang diingin sama Presidennya. Jadi kira-kira gitu. Misalnya gini, kalau seandainya kementerian hukum dan HAM misalnya, menyebutkan salah satu di dalam aksinya itu adalah tentang penyusunan peraturan perundang yang berperspektif HAM misalnya. Akan tetapi setelah di akhir tahun dilaporkan, ternyata tidak ada peraturan perundang yang berperspektif HAM yang bisa dihasilkan. Nah itu bisa mendapatkan rapor merah. Jadi kira-kira itu gambarannya bagaimana proses awal dari pembentukan HAM, kemudian aksinya dan rapor sanksi merahnya. Nah kalau kita kaitkan dengan filantropi dan bisnis, tahun 2015 kemarin itu kita belum sempat menyusun aksi HAM dikaitkan dengan bisnis dan HAM dan juga filantropi Bapak-Ibu sekalian karena masalah HAM dan bisnis, juga masalah baru. Dan kami di kementerian sudah mulai untuk menyusun aksi tersebut di aksi HAM 2016, khususnya untuk kementerian luar negeri dan kementerian KLH dan hutan. Itu ada beberapa aksi, misalnya aksi tentang mengurangi konflik di daerah, konflik tanah dan sebagainya, kemudian juga kebakaran hutan. Kalau Kemenlu itu bagaimana mereka mensosialisasikan prinsip-prinsip HAM dan bisnis itu terhadap kementerian lembaga dan Pemda. Dan terakhir khusus untuk pemerintah daerah, itu memang kami sedikit sifatnya agak sama. Jadi pemerintah daerah kita itu ada sekitar 540 kabupaten kota. Nah, itu tahun 2015 kita punya sekitar 3 aksi yang kita wajibkan kepada Pemda, kabupaten kota. Dan untuk 2015 itu ya tidak banyak yang berdasarkan laporan terakhir itu hanya sekitar 20 persen keberhasilannya. Jadi kalau melihat secara keseluruhan hasil dari evaluasi tahun 2015 kemarin, itu aksi HAM untuk 2015 untuk KL dan lembaga itu sekitar 80-90 persen kesuksesannya, sementara untuk Pemda itu baru sekitar 20 persen. Demikian Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.